Halo semuanya pencerita Dota 2 di indonesia, bertemu lagi bersama saya Diras Miguel Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk mencash e-sport Dota 2 League Yang akan mempertemukan Hellraiser merawan Vega Kita langsung saja lihat, disini ada first pick dari tim Hellraiser yang mengenai full spirit dan ancient apparition Dan kita masih menunggu game 3 dari tim Hellraiser Di sini Fengnya salah satu tentu hero yang sangat selalu dipik Dengan skill 1 nya muncul misil yang membuat ngestoon Terus ada Wast of Pharaoh yang menelan armor dari musuh dan ada swap juga Yang buat menyelamatkan temen atau buat nangkep musuh Tapi di swap ini ada satu kelebihan swap yang sangat penting adalah swap itu tembus bcb Jadi ketika musuh sudah bcb dan mau kabur lewat teleport bisa susah diswap Maka teleport dari musuh itu sudah dipastikan akan langsung gagal Dan juga disini ada ancient apparition Ada hero yang memiliki skill Cheering Tauts yang mengurangi attack speed dari musuh Yang juga nambahin damage buat kita juga Dan juga ada ultinya yaitu Ice Brace yang membuat musuh tidak bisa regeneration sama sekali Ini ulti dari ancient apparition itu sangat mengganggu sekali Karena ketika musuhnya bisa regeneration sama sekali Dan juga disini kita lihat Dan kita semua tahu di sini Legend commander adalah hero pengkunci satu hero yang sangat baik Dia bisa menduel dan hero yang diduel kesalahan Dan misalkan di instan oleh teman-teman ya Pergi kayak hero kayak SNRW itu sangat mudah di heal ketika di dalam duel Dan kita lihat disini pick ketiga dari tim vega yang ada Puck Puck termasuk hero yang sangat ngejengkelkan sekali Dan kita bisa sekali untuk menangkap Puck Dengan skill pasifnya Dan bisa ada skill satunya yaitu Siob Dan kita lihat disini ada pick ketiga dari tim Hellraiser Serak Serak juga termasuk hero yang sangat ngebeluhin dengan ultinya Seraknya Sidudence yang membuat dia ketika dia sudah level 6 Dia sudah mengambil Sidudence Dan dia sedikit sekali Terus dia ngefolk sedikit Dia regennya sangat cepat sekali Hampir sekepat ini full time Dan ternyata disini tim vega mempik Veseless Void Ini Veseless Void juga sangat bagus sekali Buat meng-counter Serak di mana Serak Terpikai dengan Prono dia tidak bisa Nah Sidudence sudah langsung dihabisin Pas di darip Gono Yang disini serak juga termasuk hero yang sangat mudah sekali Buat farmingnya yaitu dengan skill dark pack Yang sangat sakit Dan kita masuk ke grup keempat dari Veseless Void Dan Asian Operation adalah combo yang sangat baik Di mana ketika di ulti Asian Operation dan langsung Sejadi ulti oleh Venomenser Itu kemungkinan besar musuh pasti akan langsung mati Kalau tidak bisa regen Nyawa kurang terus oleh ulti dari AA Dan ulti dari Venomenser yang sakit sekali Dan kita masih menunggu V keempat dari tim Hellraiser Waktu sudah menunjukkan 15 detik lagi ke tim Hellraiser Yang mempik Tidehunter Dan ternyata disini kita lihat Tim Hellraiser mempik Tidehunter Tidehunter adalah Hero of Renner yang sangat sering sekali di big Dan dengan skill Unchor Smash nya Yang membuat dia menjadi sangat aluat Dan kaya kan sering menjadi dia sangat rusak di bumi Dan ada ultinya yaitu Ravage yang berguna setari Dengan mengeluarkan Stone area Dengan area yang lumayan besar Bisa buat nge-kill Veseless Void, Desa, maupun Park Dan kita disini dia Maksin, nungu Venn track nya davet Selanakan Venn track nya davet Itu adalah Earth Shaker Dan ternyata kita lihat pick terakhir dari tim Vegas Squadron dari Todor Doom Ringer Dimana Doom memiliki skill 1 D4 yang membuat dia makan creep Dan kalau Doom ingin ambil creep hutan maka skill dari creep hutan akan menjadi milik dia Dan kita juga lihat disini ulti dari Doom yang sudah bisa buat nge-fungsi Shrack Dimana Shrack ketika di Doom itu pengguna besar kan mati karena Shrack itu yang membuat dia susah mati itu dari skill mouse nya, skill dart pack nya Dan ultinya yang membuat elegan sangat kencang tapi kalau ada Doom selamat tinggal Shrack Dan Shrack ini juga menjadi lebih sering di pick ketika bloodscrack di hilangkan dari carton mode Dan ternyata disini pick terakhir dari Hellraiser yaitu The Ember Spirit yang kebutuhan besar Ember Spirit akan bermain di mid-range Sedangkan Fire Ember Spirit dan Ancient Apparition akan men-support Shrack Dan bagi yang baru bergabung selamat bergabung di dalam eSportal Dota 2 League yang mempertemukan Vega VS Hellraiser Dan ini adalah game kedua dan untuk game pertama dibandingkan oleh Hellraiser Nah disini sepertinya Fire Ember Spirit langsung ambil bootstrap speed dan langsung mencoba buat memasang ward Dan tiba-tiba ada pause yang dihubungan oleh Park supaya Park mengalami masalah Dan tiba-tiba mereka yang dihubungan oleh Park memasang untuk memasang bergerak Dan tiba-tiba dari celi-tiba di koki-tiba dan بersisa Dan tiba-tiba di mana terakhir dari koko-tiba kembali Dan tiba-tiba kembali di mana terakhir dari kati-tiba Terima kasih telah menonton! Dan tiba-tiba di kaki-tiba mereka tumbuh Dan tiba-tiba akan kulit secara-tiba Dan tiba-tiba di kaki-tiba inibait Dan tiba-tiba bergerak Dan tiba-tiba di kaki-tiba Dan tiba-tiba yang pendu kita masih menunggu pak apakah pak akan segera kembali dengan waktu cepat karena sekarang jam di Jakarta sudah menunjukkan pukul setengah 4 pagi setengah 4 subuh dan game kembali dimulai kita akan lihat di sini mid lane itu akan ada pak bahkan bertemu dengan Ember Spirit sedangkan di atas di safe lane itu akan ada serak yang disupport oleh Ancient Abilation sedangkan di sini desert sedang memasang ward di ward di sini kita lihat desert langsung saja bertemu dengan Frank Ember Spirit dan apakah desert berhasil di first ward desert asal yang mengambil brave dan desert berhasil sama yang brave langsung saja ada echo storm dari adder titan ada 2 hero dan desert akan di kill lo semuanya ini jadi dan eh 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 di kemana ini desert ya desert 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 kenapa itu desert dan desert ternyata biasanya di kill oleh Ted hunter ini kenapa ini desertnya sudah tadi sudah mau di kill oleh Ted hunt sudah mau di kill oleh lo san dia baik lagi dan kita akan lihat dulu Good luck, have fun dan bagian baru bergabung selamat menyaksikan pertandingan Vega merawan Hellishel di dalam final e-spot Tado Tadoi yang menang pada pertandingan kali ini akan diberangkatkan ke main event kita lihat disini ada Skark yang sepertinya Free Farm merawan Doom dan Doom sepertinya sekarat apakah Doom berhasil dikir kita lihat disini Skark memotong pergerakan jalan dari Doom dan Doom mencoba balik lagi tapi ada End Sniperation sepertinya Doom lebih pilih dikir oleh End Sniperation sepertinya kasus saja lompat untuk Pound masih saya supaya lebih keren bahasanya daripada lompat dan ada ketik BL apa itu maksud BL saya tidak mengerti mungkin itu bahas orang Rusia dan ada titik 2D yang katanya ketawa mungkin yang dilakukan oleh Doom oke kita balik lagi ke bawah disini ada Titan yang mencoba menjaga versus point sedangkan Titan Hunter ternyata tidak dibiarkan solo dia dijaga oleh FN Full Spirit dan ternyata di bawah juga ada Dazer yang menjaga versus point tapi Dazer lebih muri untuk melakukan full plate Dazer lebih muri oke kita lihat Rashed Rashed hatinya di megang oleh Pak oh ya Pak juga gila sekali ini Rashed 9 dan Denai 7 buset sekali Denainya besar sekali Dimiz ini Pak Dan karena di sini Park mungkin karena damage dia 64 plus 3 Sedangkan damage damage spirit cuma 62 Dan Park juga melibatkan hero range Oh bagus sekali aset dari Park ini Kelihatan banget dia sangat sering memainkan Park Padahal dia hanya stand-in di team Vega Oke kita lihat ke atas lagi Oh Doom ternyata saya kira dulu mau diambil Tapi ternyata nyawanya penuh masing Doom Oke kita lihat ke bawah disini ada Age of Storm Ada Titan Kadang bisa mengenai Titan Hunter Dan sepertinya mereka tidak ingin mengkill Titan Hunter Mereka ingin mengkill VF Spirit saja Karena VF Spirit lebih banyak Kita lihat 1 hit Tinggal 18 nyawa VF Spirit dan berhasil selamat Sayang sekali 1 hit pada mereka berhasil mengkill VF Spirit Itu pasti nyesek banget Sakitnya tuh disini VF Spirit nggak berhasil dikill Kita lihat di sini VF Spiritnya Mencoba buat mengambil Titan Tate mengharai Titan Terlepas terkennap time Kembali Titan atau baru lagi diambil Titan Tose Oke kita lihat ibum Itu pengisi namanya Sc lagasi infra buat menghindari kejalanan dari shrap dan nation operation dan kita lihat disini bug sudah mengaktifkan generation dengan healing self pada bug masih menyebabkan disini ada edit item mencoba mengharas Ember spirit dengan astral spiritnya semua sama-sama kita lihat disini dan kita lihat turk rasnya tertinggi dipegang oleh shrap yang tidak mengalami gangguan yang berhati oleh di lumi kita lihat disini Ember spirit berjalan ke atas untuk mengambil rune dan Ember spirit mendapatkan yang berjalan dan botolnya baru datang sayang sekali harus dia menunggu botol terlebih dahulu dan setelahkan disini Regeneration berhasil diambil fang Ember spirit sehingga bug kehilangan botolnya dan kita lihat dari raset di mid sepertinya Ember spirit karena raset dari bug dimana Ember spirit sudah hanya baru 14 ad hit sedangkan bug sudah 12 dan 14 deny deny yang sangat bagus kali bug untuk mendunai Ember spirit dan kita lihat doom sudah menyelesaikan twang clear boots dan langsung saja menggunakan dan kita lihat disini di bawah pengen full spirit berhasil diambil dan fast as fast tanpa saja mati nyawanya sudah tinggal tiga tapi langsung saja berhasil digel avoid result dan disini redhunter sepertinya scarlet tapi tidak ada yang bisa menggirai redhunter karena redhunter punya skill unto smash yang sesuai membuat yalot dan creken cell dan kita lihat disini versus void segera jalan pulang kita lihat disini doom mencoba mengharas full clip yang digauna oleh Ember spirit yang nah doom mencoba mengambil raset tapi sayang saya gagal oke kita balik lagi ke mini trend gimana disini langsung saja Ember spirit berjalan ke line atas tapi sepertinya dia balik lagi dan line atas sudah pasti botol jatuh ke tangan pak dan pak berhasil mendapatkan double damage sedangkan ini kita lihat disini Ember spirit berjalan ke line bawah untuk mengambil rune yang sudah dijagain oleh fanget full spirit asus saja ada wave of terror yang diakon oleh fanget full spirit dan rune berhasil diambil oleh Ember spirit kita lihat disini dengan rune double damage apakah pak bisa mengharas abis-abisan dari Ember sehingga Ember tidak bisa farming dan ada antro smash dari Tashantar yang tidak mengenai flashless void diноеermaut rev file bisa berhasil diambil lagi dan mereka memulakan Dyer Mi teman Heroes. dia belum perlu men Angkat ke sumpetan saya Up�� daya masuk kesan makasih saya via masuk ke support berjalan ke ada abbrevi perang semestr. saya tidak lihat bay Judainya, tini WE bingung tertentu Anda bingung dari merata perang semestr. ini membuat pili organisationan saya mana bagi tercantunya seperti ini teman saya untuk Kerry ke rumah ini. Disini Pak seperti berjalan buat balik pulang Oh iya kita lihat disini diatas Doom di coba diambil Tapi sepertinya Struck belum berani buat menangkap Doom Oh rasit tadi untuk mendapatkan merasit mobil Gagal di lapangan oleh Pak Udah langsung saja Struck melakukan Pound Tapi tidak berhasil mengenai Doom Dan kita lihat di line bawah ada Coyle Yang belum hasil mengheal Ted Hunter Bahkan disini Vs Void baru saja F6 Dan baru mempunyai Krono Dan ternyata disini Vs Void langsung mengambil Kronos Fale Dan kan Doom diatas penyerahkan langsung membuat Hand of Midas Setelah dia menyestikan Prank 2 Boots Dan ada Rune Bounty Run Apakah akan diambil Oh gak langsung saja diambil Embers Hero Spirit sedangkan Pulp Park mempunyai Rune Invisibility Oke kita langsung saja lihat disini ada Ancient Operation Apakah langsung saja yang mencoba mengambil Doom Bisa atau Embers Tidak Apakah Doom Brassi di kira ada yang teleport Desert Wartunya ada Vs Void Waw Kronos Fale yang sangat bagus Sekali 3 Hero Kronos Fale Bah Vs Void tapi sayang sekali Vs Void belum memiliki damage Disini ada Desert 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 Kenapa tidak di grave itu Kenapa Desert yang tidak menggrave Disini kita lihat Pak Apakah Paknya Brassi di kira Kita lihat Pak yang untung ada Intif Dari Park Sangat diselamatkan disini Oh dan disini ada SN Operation Berserak 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 terkena Siren Kita lihat disini seraknya Asus saja Dia menggunakan Eagle Dan asus saja Emberspirit Batang Dan Apakah Emberspirit di Doom Dan Sepertinya selamat tinggal Buat Emberspirit Yang sebenarnya sudah diam saja Sudah pasrah Dan Kita lihat disini Pak mencoba mengerja Slug Tapi tidak usaha Yang sia-sia Slug yang langsung saja Rompat ke atas Dan Kita lihat di bawah Tower Tire Satu sepertinya Akan segera dihancurkan oleh Tidehunter Yang sedang melakukan D-locking Ada Vs Void yang langsung saja Rompat Rompat Vs Void Ngapain Ya cuma rompat doang Sepertinya Vs Void hanya Sain Hunting Dan Karena Vs Void Tower Tire Tidak terjadi Jumper Dan disini kita ada Ada Titan bertemu dengan Tidehunter Ya supaya Hanya ada One hit dari Ada Titan Dan Tire tetap jalan saja Balik Dan Kayak disini Serap sudah menyelesai Ke Blaster Ya itu item yang biasa Dan Dan Puck disini Akan 150 lagi Menuju Dagger Sedangkan disini Ada Titan sudah menyelesaikan Soling nya Dan Ada Dacer Ada Titan Dan Puck Sebetulnya mereka akan langsung mencoba Menangkap Ember Spirit Apakah Ember Spirit Berhasil ditangkap? Ya Puck mau akan Elusi Opetnya dia tidak berani Merompat Dan Dan Ternyata disini ada D wat Yang di aku akan oleh Puck Dan Sentry Yang di dapat Hanya disini kita lihat Puck Kalopak berhasil diambil Apakah Asus saja balik karena dia baru saja memegang Dagger Dan kita lihat di line atas disini isinya Shrug Sudah mempunyai Powered right? Dan kita lihat item apa yang ada di Shrug Oh ternyata Shrug akan langsung membuat Shadow Blade Dan kita lihat disini Vestor Squad mempunyai Chrono Apakah dia akan berani untuk menang Captain Hunter? Oke kita balik lagi ke mid Disini selamat tinggal Ember Spirit dan Scarlet kena Doom Bye bye Hasilnya ini diambil oleh Doom Tadi sudah punya Park ini Kingsteer Tapi tidak jadilah yang sudah lihat disini di bawah Langsung saja Deser Grave dan Teleport Tapi berhasil langsung dicancel oleh Ember Spirit Dan kita lihat ada Sepertinya ada Chronosra dari Vestor Squad Dan tentunya ada Vestor Squad Disini Park berhasil mengkir Vestor Squad Oke kita lihat disini di line atas Vestor Squad mencoba mengejar Aduh lupa saya mengejar Azen Aviation dan langsung saja Ember Spirit datang Dan langsung saja Ember Spirit datang Dan langsung saja Ember Spirit Dan ternyata marah Vestor Squad yang berhasil di-kill Dan sekarang kedudukan 76 Untuk keunggulan masih tim Vega Apakah tim Vega bisa menyamakan tulidukan Menjadi satu-satu karena game pertama Terima dimenangkan oleh tim Hairsraer Dan disini kita lihat Park mencoba ingin menangkap Shrack Tapi sepertinya itu seperti mimpi Untuk Crack build kami Saroke Shrack Dimana Shrack sudah mempunyai Shader Amured Sedangkan Spark hanya mempunyai Dagger Dan Doom sudah menyelesaikan Horn of Midas Dan disini kita lihat ada Ulti Terima kasih Dan ternyata berhasil di-kill Ada Titan Tanpa Ravage Yang dilakukan oleh Theth Hunter Dari disini Park Sepertinya akan dominating One hit lagi Dan Selamat tinggal Vengeful Spirit Kalau disini Vengeful Spirit Mas memiliki mana Buat memakai Magic Mystery Tapi tadi sepertinya Vengeful Spirit Sudah saya menghadap Sehingga ketika dia ingin Melakukan Magic Mystery Sebaik badan dulu Dan itu adalah Catching Time 20 klik Terima kasih 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 ini kita lihat disini Vs. Void akan langsung membuka chronosvel tapi ragu-ragu kelihatannya disini nah kayak disini di middle ada revets yang mengatai 3 hero revets yang sangat baik sekali dari Tidehunter disini dia mencoba mengejar Doom, 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 Doom berhasil di kill, kita lihat Tidehunter mencoba mengkill Doom, disini Doom berhasil menggunakan magic stick dan ada Uncashmash dan Doom berhasil mengejar Doom, Tidehunter, dan apakah Tidehunter berhasil di kill, kita lihat disini dan seperti Tidehunter bilang, woy deny gue, deny gue, deny gue, dan tidak usah di deny ternyata Tidehunter sudah selamat gila-gila skill Dragon's Hell nya, bener-bener hero yang sangat akut sekali ini Tidehunter dan kita lihat Shrack, Shrack sepertinya seharusnya sudah menyelesaikan Shadow, lihat dia, karena dia berhasil memperdomin ya kayak disini, Doom Spirit dapat Unhash dan langsung saja mencoba untuk menangkap sepertinya Tidehunter tersebut, apakah Tidehunter tersebut biasa di kill? oh tidak, kenyataan Abel Spirit dapat menggunakan Tidehunter tersebut kita coba menangkap, menangkap siapa? menangkap siapa? menangkap siapa? menangkap siapa? menangkap siapa? sepertinya disini dengan Tidehunter tersebut bertemu dengan empat pemain dari Tidehunter Tidehunter tersebut di atas, saya masih asyik farming menangkap siapa? menangkap siapa? menangkap siapa? menangkap siapa? menangkap siapa? di atas, jadi siapa sebenarnya DC sendiri meng chuy доб? Dan kita lihat di sini Struck sudah menyelesaikan Shadow Breed Di sini Doom sudah menyelesaikan Hall of the Dust dari tadi sih Tapi kita pegang ke Master Void Master Void ini akan langsung menyelesaikan Last of Madness Di sini kita lihat Tower bawah dan Tower atas sudah sekarat semua Tapi belum ada yang berhasil diambil dari Turing Alice Turing Alice Man Artinya di sini ada percobaan pengambilan Tower style I Warna sesampai απο saluran ini cut agreement Ternyata di sini berhasil di kill, dan ternyata dome apakah ini berhasil berhasil ke dome, oh sayang sekali dome tidak mempunyai mana oke kita balik ke sini, dimana serak juga berhasil di kill oleh header, titan, dan teaser disini sayang sekali ember shield tadi sudah join war, sedangkan tidak ada ulti dari Asian Abilition padahal tadi para pemain ini sudah sekarat para pemain dari vega disini sudah menyelesaikan dagger nya betul disini ember spirit sedang asyik ram buat mencari battle fully sedangkan Asian Abilition sedang asyik ram buat mencari Agony dan langsung saja kita lihat ember spirit mau di DOOM, tapi iya ini yang cukup tabu setelah ender spirit nya DOOM sudah pasti ender spirit akan mati karena ada bug disana kesempatan saat ini karemban dan ikinkan karemban dan kutat karemban dan ikinkan dan klik dan karemban dan ikinkan dan karen ini ini Gret Shrug sedang memakan Regeneration Lepaskan kita lihat Oh dan kita lihat di atas di sini Pak Kita akan mencoba untuk mengambil Regeneration yang berhasil Pak paku yang menunggu saya, kira-kira yang sedang di atas Dan sepertinya tower di atas akan sebelah diambil Pak paku yang menunggu Paku yang menunggu Tuk paku yang jatuh Tidak diantarakan Kita coba Roshan Apakah Roshan akan diketahui? Ternyata ada Ultra Spirit yang mau diketahui Kita akan Roshan Kita tidak akan mengambil Roshan Disini ambil spiritnya sekarang Langsung di swap oleh Tenge Kenapa ya itu? Disini kita lihat Puff Kita langsung ada di Doom Ambil spirit di Doom Yang mengambil EG seperti ambil spirit di Doom Ada Chronosphere yang kurang baik Dari Pesteroid Karena di Pesteroid Itu berhasil Dan ada Roshan Yang ini sekali ada Roshan Dan disini kita lihat Besar Menggunakan Grave Dan langsung teleport Dan berhasil Dan Keteki Giga Dan Sehingga Giga Nah Kita sudah lakukan Setelah Jangan lakukan Ketika nangkap serak apakah server diambil lah, selesai selesai oh selesai sudah berat dan akhirnya akan cddncap berhasil dikill oleh 2 titan disini serak langsung bergerak maju untuk menangkap saya punya full spirit, saya punya selama 3, saya punya full spirit, oh saya punya full spirit langsung saja serak berhasil dikill ini yang dilihat member spirit masih asik farm buat mencari better fully akan dibawah yang senyap perikian, sebetulnya hampir sudah terangkap oleh paku kita lihat percayaan perbandingan network, masih unggul ke alat yang hari selesai dengan bolibu network ini udah disini di lain bawah, ada ada item arqutons jadi dia tidak perlu Ice Breast yang dia bisa melihatnya Tunggu di sini Ada di Doom Swap Dan di Swap Atau di tier Apabila ada di sini nih Uji Swapnya ada asli Aduh dan Regen di Doom Ternyata Regen Serak lebih kencang dari kegepungnya Disini Serak Rasul saya menggunakan Shadow Blade Rasul saya nyawanya sudah full Lihat di sini Serak mencoba buat menangkap Diesel di mid lane Apabila Diesel masih ditangkap oleh Serak Dan ternyata di sini Setelah ditangkap oleh Serak Disini ada Shadow Blade Terus Serak Dia menggir 법an yang terjadi Serak 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 Dia meng menggungkan Serak Di kompik dan notification akan terlalu menarik kita akan fokus ke tower di sini di sini setiapnya akan langsung membuat area off sekali dan lalu kita lihat Red Hunter sudah membuat Shefar Blood dan sekarang akan lanjut ke Refresher All kita masuk ke tower dan di toko di atas juga ada jalan yang tinggal 141 sepertinya Shefar akan langsung bergerak ke atas untuk mengambil tower di sini ada Univisibility dielawatkan Shefar di sini kita akan emboss dan menyelesaikan Battlefield keat yang telah telah ter даже стuktus Radian Şak Radian dari Cassius Loid itu yang baik dari Cassius Loid sebenarnya seolahnya dia di Doom di dalam unggung saja tidak ada backup dari teman-teman di atas ada yang terkebang ada tower tile di top lane yang kan disini saya terlihat masih ada di mid lane yang ada di sini kita bisa ada WP dan paklah saya tidak ada di Jail dan disini Doom yang terkena Grave dan disini ternyata Vs2 sudah dapat di Jail dengan Red dan Doom asas saya disolve dan selamat tinggal Doom dan GG WP call oleh Srak dan congratulations to HL buat lanjut ke babak berikutnya dan thank you for watching saya Dias Mingguaya dan selamat kepada tim Harris untuk memenangkan pertandingan ini dan bagi semua thank you for watching saya Dias Miguel